Jemaah O Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim kembali lagi di Islam Itwinda Masih di tema kita pagi hari ini temanya adalah Istri jantungnya rumah tangga Nah ini nih ya kalau kita bicara masalah tentang sakit nih Sering kali terjadi mungkin di rumah juga nih istri-istri nih pada cemberut Suka kesel, giliran papa sakit ya kan Aku yang ngurusin Kalau giliran mama sakit papa pura-pura diem-diem aja tuh Nah seperti tayangan yang satu ini nih Jemaah O Jemaah O Jemaah O Jemaah O Jemaah Ya ini kalau kita lihat memang sosok istri ini kalau suami sakit itu memang setia sekali mendampingi Bahkan rela untuk tidak bergaul dengan teman-temannya untuk ngurusin suaminya ataupun anak-anaknya Tapi berbanding terbalik pada saat mungkin kalau kita lihat istri yang sakit gitu loh Kadang anak-anak juga cuek, suami juga pura-pura dengan tugasnya yang sibuk begitu loh Akhirnya dia menyindir saya enggak Ustaz saya enggak ingin diri siapa-siapa gitu loh Cuma saya pertanyaannya nih ya Bunda mohon izin bunda tuti ya Apakah dalam pandangan Islam ini Allah telah memang memberikan sifat lebih sabar kepada istri Kesetiaan kepada istri ini ya Terutama dalam merawat suami ketika sakit dibandingkan suami yang merawat istri yang sedang sakit Mohon izin penjelasannya silahkan Baik terima kasih ke Fadli Subhanallah hari ini kita banyak belajar dan merenung introspeksi baik suami maupun istri Tema kali ini tentang istri sebagai jantungnya rumah tangga Ketika kita bersama-sama suami di saat hari pernikahan, akdu nikah Kita menyatakan bahwa kita menerima baik istri maupun suami Disaksikan oleh keluarga bukan hanya oleh tetangga Tapi langsung disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka sejak itulah seorang istri itu wajib hukumnya taat mengabdi patuh kepada suami Karena sejak saat itu istri bisa mencari syurga itu atas ridho suami Maka bagaimana ketika suami diberikan sakit oleh Allah itu merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan istri yang setia, istri yang berkorban karena cinta itu kan butuh pengorbanan Tidak saja ketika kita saat sehat, tidak saja saat ketika suami jaya, suami sukses Tetapi di saat terpuruk pun, di saat apapun yang terjadi, sepait apapun sedang sakit Dalam hal ini tadi kita lihat tayangannya Maka istri yang setia akan terus melayani dan kemudian mendampingi daripada suaminya Kita lihat ada salah satu riwayat atau di zaman dulu sejarah Daripada putri Rasulullah SAW Bertanya kepada ayahnya Wahai ayahku, kira-kira siapa sih perempuan yang pertama masuk syurga Ingin tahu jawabannya Kata Rasulullah SAW Wahai putri-kutri cinta, ada satu sosok wanita Yaitu namanya Mutia Di mana rumahnya? Loh kok bukan saya sebagai putrinya? Kenapa ada orang lain yang pertama masuk syurganya? Allah, engkau silakan datangi ke rumahnya silaturahmi Lihat amalan apa yang menjadikan dia itu menjadi penghuni surga Akhirnya Siti Fatimah memohon izin kepada ayahnya dan mencari rumah Mutia Dan ketemulah ketika Mutia itu ditemui Kemudian Siti Fatimah mengajak putrinya tercinta Sayyidina Hasan Ketuk pintu, Assalamualaikum Ada jawaban? Dari dalam rumah, Waalaikumsalam Siapakah engkau di luar? Saya Fatimah, putri Rasulullah SAW Oh Masya Allah Subhanallah Senang sekali ya Saya kedatangan tamu daripada putri Rasulullah SAW Dengan siapa engkau datang? Wahai Fatimah Saya datang bersama putra saya Yaitu Sayyidina Hasan Oh kalau gitu boleh tidak datangnya besok Kenapa wahai Mutia? Saya belum meminta izin kepada suami saya Oh gitu ya Baiklah kalau gitu besok saya datang lagi Kalau gitu saya mohon maaf dan insya Allah saya akan minta izin kepada suami saya Putri Rasulullah datang bersama cucu Rasulullah Pulanglah Siti Fatimah Besoknya datang lagi Tapi membawa Sayyidina Hussein Karena Sayyidina Hussein masih kecil Mau ikut Nah ketika ketuk pintu yang kedua Akhirnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa di luar gerangan? Saya Fatimah Putri Rasulullah SAW Dengan siapa engkau datang? Apakah dengan Sayyidina Hasan? Ya saya datang dengan Hasan Tapi saya juga datang dengan Hussein Aduh Fatimah mohon maaf ya Saya belum minta izin kepada suami saya Engkau dengan satu putra lagi yaitu Sayyidina Hussein Loh ini kan masih anak kecil Wahai Fatimah maaf Walaupun masih anak kecil Tetap adalah dia laki-laki kan? Saya belum minta izin kepada suami saya Bahwa Sayyidina Hasan Itu berarti saking taatnya sama suaminya Engkak sembarangan terima tamu Yang bukan mahrumnya Yang bukan ini Aduh ini luar biasa banget Itu baru hal kecil Itu baru hal kecil Dan itu masih penasaran bagi Siti Fatimah Ada amalan apalagi Yang bisa menjadikan bahwa itu masuk syurganya Allah Masya Allah luar biasa Nah ini buat zaman yang ada di rumah nih Sekarang kita sedikit agak mencairkan suasana dulu ya Ini ada sebuah tayangan parodi ya Parodi ini kerempongan ibu rumah tangga Nah ini nih Langsung aja kita lihat tayangannya nih Ini dia Sebelum air ini penuh Aku mau beresin semua pekerjaan rumah Wow Wow Sampai jumpa di video selanjutnya Aku mau beresin Aku mau beresin Terima kasih telah menonton 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 Pertama Tanyaan saya satu Jantung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini pertanyaan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton